Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR Oke teman-teman di kesempatan kali ini ya Kita akan berbagi informasi ya Masih di seputar program Indonesia Pintar ya Atau PIP yang mana Mungkin ini bagi adik-adik yang baru sekolah ya Di janjang yang berbeda ya Misalkan dia baru masuk di SMP ya Dia masuk di SD Ataupun dia masuk di SMA atau SMK ya Tentunya bagi mereka yang tergolong tidak mampu Ataupun mereka yang memiliki ya Kartu Indonesia Pintar Di sini ada informasi terkait dengan program Indonesia Pintar Yang mana di sini adanya pengajuan bantuan ya Untuk PIP khususnya di fase 2 Jadi teman-teman bagi yang memiliki kartu KIP ya PKH, PKS dan sebagainya Ataupun bagi mereka yang tidak memiliki kartu bantuan tersebut Ya silahkan untuk mengajukan bantuan ya Ke sekolah masing-masing ya Tentunya ini bagi kalian yang baru masuk Itu tentunya harus melakukan verifikasi data ulang Bagi kalian yang sebagai penerima PIP ya Nah di sini ada sotidana resmi ya Dari Kemengdibut ya Terkait dengan pengajuan data untuk calon penerima PIP ya Atau bagi kalian yang memiliki kartu Indonesia Pintar Tentunya harus melakukan verifikasi data lagi Di sekolah yang baru ya Terus di sini untuk semua jenjang ya Mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, SLB maupun PKBM ya Ataupun paket A, B dan C Nah untuk pengajuan ini terakhir sebelum tanggal 15 Agustus 2022 ya Nah kita akan lihat Di sini ada suat edaran apa ya teman-teman ya Ini yang pertama ya di sini jelas ya Di sini ada suat edaran dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi ya Yang mana di sini ya suat edaran ini baru diluncurkan tanggal 11 Juli 2022 ya Nah ini terkait dengan apa ya Ini terkait dengan pengusulan data calon penerima PIP ya Nah tentunya kalian paham ya apa itu PIP dan apa itu KIP Nah pabila kalian belum paham ya terkait dengan apa itu PIP dan apa itu KIP ya Kalian bisa cek aja ya di sini Di mastiukadir.com ya di sini kalian bisa ketikan ya pencarian Nah itu kita ketikan aja seperti ini ya perbedaan gitu aja ya Mungkin selama ini masih ada adik-adik ataupun orang tua yang belum paham ya Nah ini apa sih sebenarnya perbedaan PIP dengan KIP ya Di sini kita sudah sedikit memberikan informasi terkait dengan perbedaan PIP dengan KIP ya Semoga nanti kalian bisa memahaminya Oke sekarang kita kembali ke poin sini ya Di sini ada suat edaran ini terkait dengan pengusulan data penerima PIP ya Atau program Indonesia Pintar untuk digasmen ya Jadi untuk jenjang dasar dan juga untuk bidang menengah ya Ini tahun 2022 ini ada fase 2 ya teman-teman ya Nah kemarin sudah ada untuk yang fase pertama ya Fase pertama nanti kalian bisa cek juga ya di mastiukadir.com Di sini kalian ketikan saja fase seperti ini ya Nanti di sini sudah ada informasinya Nah ini terkait dengan fase 1 Ini ada pengusulan data penerima PIP Ini ada yang fase 1 Di sini sekarang kita masuk di fase 2 ya Oke sekarang kita akan cek untuk informasinya ya Di sini dengan hormat ya kami sampaikan bahwa Peraturan Sekretaris Jenderal nomor 20 tahun 2021 Ini tentang petunjuk pelaksanaan program Indonesia Pintar ya Atau PIP ya di sini menjelaskan bahwa Sasaran penerima PIP yang ya di sini Yang ditetapkan oleh puslabdik pembiayaan pendidikan Pendidikan salah satu bersumber dari usulan dinas pendidikan provinsi Ya untuk jenjang SMA, SMK, SDLB, SMPLB dan SMALB Dan usulan dinas pendidikan kabupaten atau kota Untuk jenjang SD, SMP, paket A, paket B dan juga paket C Nah untuk itu Di sini ada jadwalnya ya teman-teman ya Di sini ada jadwal untuk pengusulan ya Pengusulan data penerima PIP Yang pertama di sini dijelaskan bahwa Jadwal pengusulan fase 2 dimulai tanggal 15 sampai dengan 30 September 2022 Nah ingat ya ini nanti yang mengajukan atau mengusulkan adalah Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten Tetapi perlu diingat bahwa datanya ini diambil dari dapodik yang ada di sekolah masing-masing Paham ya Nah terus untuk pengusulan ini dilakukan melalui aplikasi sipintar ya PIP.gambibu.co.id Ini yang melalui aplikasinya ini ya Tetapi di sini nanti untuk login dinas pendidikan Selaku nanti yang mengajukan usulan PIP Yang poin 3 di sini jumlah target sasaran proporsional Pengusulan masing-masing dinas pendidikan tercantum pada aplikasi sipintaran Yang kedua ini yang paling penting ya Data sumber pengusulan ini menggunakan dapodik Ya ini dengan cap of ya 15 Agustus 2022 Yang terdiri dari Pertama data peserta didik tercatat di DTKS Jadi ini biasanya yang memiliki KIP ya Biasanya memiliki kartu KIP ya Ada juga yang misalkan memiliki kartu KKS ya Ada juga yang memiliki kartu misalkan PKH dan seterusnya Jadi ini ada DTKS Nanti kalian bisa cek sendiri ya Untuk pemilik DTKS Kalian bisa ketikan aja seperti ini ya DTKS nanti kalian bisa klik di sini Data terpadu kesejahteraan sosial Yang nanti kalian bisa cek ya apakah kalian sebagai penerima bangsa atau tidak Dan apakah data kalian itu masuk di DTKS Tetapi perlu diingat biasanya yang Pertama atau orang tua yang masuk ke dalam DTKS Atau data terpadu ya Kesejahteraan sosial Ini biasanya ditandai ya Dengan memiliki KIP, KKS dan PKH Jadi pakai kalian yang memiliki kartu bantuan tersebut Ya setelahnya kalian harus memastikan ya Bahwa data kalian itu sudah masuk dan benar Di dalam aplikasi dapodik Sebelum 15 Agustus 2022 yang nantinya akan dilanjutkan dengan pengusulan data penerima PIP Nah yang kedua yang B ini adalah data pesedik yang layak PIP Yang layak PIP ini artinya yang selain pemilik kartu ini ya Jadi dia tidak memiliki kartu KIP Tidak memiliki kartu KKS Ataupun dia tidak terdata di DTKS Tetapi dia masuk atau layak sebagai penerima PIP Nah layaknya ini seperti apa? Nah disini dijelaskan ya Yang pertama Dinas pendidikan melakukan verifikasi terhadap data sumber sebagaimana angka 4 Disini angka 4 secara cermat dan objektif Dengan memastikan ya bahwa pesedik yang akan diusulkan Itu yang pertama ini adalah berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin Dan atau berstatus masih aktif bersekolah Nah kita akan lihat yang layak itu misalnya apa ya Kita cek dulu ya Disini ada beberapa siswa yang layak sebagai penerima PIP ya Nah disini yang layak sebagai penerima PIP ya Di dalam aplikasi Daputik disini ada layasan layak PIP Yang pertama tentu ya disini ada miskin atau rentan miskin ya Disini ada misalkan daerah konflik ya Dampak bencana Ada kelayan fisik ada keluarga terbidana atau berada di lapas ya Ada pemegang ya PKH, KPS atau KKS Nah ini pernah dofkot Ataupun mungkin sebagai yatim piatu ya Ditinggal di pantai asal atau di pantai sosial Nah ini salah satu ya untuk poin 4A Ya sorry untuk poin 4B yang mana dia pesadik yang layak PIP Jadi di sekolah tentunya kalian harus memastikan bahwa data kalian itu sudah tercentang ya Di aplikasi Daputik sebagai penerima layak PIP dengan alasan yang sudah kita sebutkan tadi Oke yang berikutnya disini ada poin 6 Nah ini dinas pendidikan ya Melakukan pengusulan berdasarkan hasil verifikasi Sebagai mana angka 5 Nah ini dengan memprioritaskan peserta didik yang tercatat di DTKS Jadi tentu ya yang menjadi prioritas utama itu adalah yang berada di DTKS Tetapi perlu diingat Bagi kalian yang tidak memiliki kartu bantuan itu juga bisa mendapatkan PIP ya Atau program Indonesia Pintar Yang mana yang biasanya ya teman-teman Kalau kalian cek biasanya kalian dapat disini ya Disini ketika kalian cari penerima PIP Kalian dapat sebagai penerima PIP ya Baik itu nominasi maupun pemberian ya Tetapi kalian tidak memiliki kartu KIP-nya Nah itu bisa jadi disebabkan karena kalian ketika mendapatkan PIP Tetapi tidak memiliki KIP itu bisa didik Karena kalian tidak masuk ke dalam DTKS Atau data terpadu kesejahteraan sosial Jadi kalian itu untuk pengajuan bantuannya itu diajukan melalui sekolah Salah satunya yang melalui ini tadi Alasan layak penerima PIP Jadi bukan kalian masuk di poin ini ya Kalau kalian apakah punya KIP ya Apakah penerima KPH atau PKKS Ini tentunya kalian disini masuk DTKS ya Karena kalian memiliki kartu KIP ya Paham ya Yang poin selanjutnya disini yang perlu kalian cek dan kalian pastikan ya Biasanya ada dia memiliki kartu KIP misalkan atau KKS itu biasanya ada data yang berbeda ya Antara di kartu fisik dengan yang ada di dapodik ya Yang pertama dalam hal pengelolaan data usulan Ini puslapdik akan memperhatikan kelengkapan data sebagai berikut ya Yang pertama Untuk individu pusat didik Nah ini pada kolom nama lengkap Ini harus sama ya Jenis kelamin ya NISN Nomor induk kependudukan atau NIC Nah ini pastikan semua datanya benar ya Tempat tanggal lahir ya Terus ada agama kepercayaan Alamat layak PIP Berikut alasan layaknya Ini seperti yang sudah kita jelaskan tadi Jadi kalian juga harus mengecek Apakah data dapodik kalian itu sudah sesuai atau belum ya Dengan yang ada di Dukcapil Nanti tentunya kalian bisa harus mengecek ya Disini ada NIC ya Ini NICnya harus pastikan sama ya Tempat tanggal lahir dan lain-lain itu harus sama Antara yang ada di dapodik Dengan yang ada di Dukcapil ya Yang poin B ya berikutnya Disini Ibu dan ayah kandung Nah ini Tentunya kolom ini juga harus lengkap ya Ada nama lengkap Ada NIC Tahun lahir Pendidikan terakhir Dan seterusnya ya Disini kalau Wali ya Tentunya Wali ini Kalau misalkan dia tidak ikut orang tua ya Ataupun misalkan orang tuanya Mohon maaf sudah meninggal ya Ini biasanya nanti ada data Wali Data Wali ini juga harus diisi ya Yang berikutnya adalah Kolom Satuan Pendidikan ya Ini juga harus diisi Nah ini kalau kolom Satuan Pendidikan Ini adalah tugas sekolah Untuk melengkapi data sekolahnya ya Itu teman-teman ya Ini sekitar informasi Untuk bagi penerima PIP Disini bagi yang akan diusulkan ya Sebagai penerima PIP Ini untuk fase 2 Sekali lagi silahkan cross-check datanya Nanti kita akan memberikan informasi ya Terkait dengan bagaimana sih Cara pengusulan lewat sekolah ya Nah disini tentunya Disini tentunya ya Sedikit kita berikan informasinya Nanti insya Allah kita bahas Di pertemuan kita berikutnya Nah disini Untuk pengajuan itu tentunya Tetap dari Dinas Pendidikan ya Artinya bisa dari kababaten Ataupun dari provinsi ya Yang mana nanti Setiap datanya itu harus masuk Kedalam aplikasi Dapodik Dan nanti disini ada informasi ya Ada usulan sekolah Ada usulan sekolah Ada usulan sekolah Dan disini ya Ini ada informasi sudah diusulkan Disini sudah SK ya Nanti kita akan bahas Di video kita berikutnya Oke teman-teman ya Cukup sekian saja informasi Yang dapat saya sampaikan ya Semoga bermanfaat Bagi teman-teman nanti Yang mau download Setedaran ya Silahkan Nanti kunjungi saja ya Di laman resmi kita Masdiukadeh.com Disini Teman-teman bisa cek Untuk fase 1 Dan juga untuk fase 2 Oke teman-teman Cukup sekian saja Informasi yang dapat kami sampaikan Mohon maaf jika dasar Salah kata Dalam memberikan informasi Dan penjelasan Kita berjumpa kembali Di video-video berikutnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax